ini gimana deh mal apa PCC ya teman-teman ini kondisi PCC sekarang aku mau ke PCC iya pertama kali yang aku kunjungi untuk jalan-jalan gue di Ponorogo ini adalah PCC ya ini adalah PCC yang gosip-gosipnya katanya mau tutup ya tapi dilihat dari sepeda motornya rame sih nggak tahu ntar gimana di dalamnya dia sekarang aku mau masuk adik seneng nggak kesini terus ntar pengen beli apa ini hipermark kita cuci tangan dulu ya maksudnya harus masyarakat menunjukkan kartu vaksin guys anak-anak ayah-anak ayah gimana anak-anak ayah seneng enggak pengen itu ke apa ini lho guys dalamnya mall kainannya kontor-kontornya kayak banyak yang tutup diudahan tuh di sini kayak agak gelap gitu emang kayak mau tutup ya atau ini mau tutup beneran atau enggak tuh dilihat di atas banyak yang tutup emang udah di sini cuman ya kayak gini agak gelap eh lihat bata nyari sepatu anakku ya lihat bata dulu nih ada diskon 70% iya mau beli sepatu sandal anak nggak dapet yang dapet malah ibunya tetap ya ibunya itu yang selalu dapet ya apa dek kalau roleh kalau roleh ya hari ini aku makannya di ini teman-teman cfc begitulah lama banget aku nggak pernah makan saya cfc-cfc gitu sekarang yang makan lagi Sama ini enak enak ada hari ini mau makan apa terus belum datang masih nunggu Iya ini makanannya tuh anaknya kecil makan bocilnya enak enak udah enak dimakan woi selesai dari PCC nya ke atas tuh yuk cuman gitu-gitu aja ya teman-teman ternyata setelah aku dapat informasi dari sana tadi ya gimana menyenangkan yola setelah aku dapat informasi tadi dari dalam katanya itu enggak bakal tutup teman-teman jadi berita bakal tutup itu cuman hoa tapi di dalam itu emang apa itu tena-tenanya banyak yang tena-tenanya banyak yang tutup jadi kelihatan sepi gitu jadi kelihatan agak gelap gitu mungkin karena kurang pengunjung ya jadi tenan banyak yang tutup sekarang lanjut berjalanan ke tempat berikutnya di bayaran parkir guys tuh masih cucu nih sekarang kita udah nyamakan hutan dan hutannya ini ya lovinya bagus besi rapi kayak gini terus kamarku di atas aku naik dulu ya teman-teman ini aku udah nyampe di kamar hotelnya di hutan dirgahayu kan kamarnya kayak gini aku ambil yang family kan ada jadi ada dua petnya ini satu besar yang satu agak kecil kayak gitu ini ada ada meja riasnya Terus ini kamar mandinya ini ya untuk so dengan harganya sesuai sih jadinya ya lumayanlah haiho tuh terus anak udah seneng banget ada seneng nggak kenapa aku seneng ya sekarang udah makan sore karena mau lihat ya jalan hos cokrami nonton ya Yes teman-teman sekarang kita nyampe di hos cokrami nonton ya dek kita dimana dek Hai Ano kayak gini ini aku dateng sejak lima jamku jam enam kan ya jalan-jalan ya gitu rame gas rame Hai anak-jalan ya Enak tapi Gitu aja Ya udah Gitu aja 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 sampai selatan seperti ini tetap masih banyak tempat-tempat duduk tapi enggak pasar rame yang di sebelah utara tadi ini di selatannya BNI udah udah di depan Masjid Agung itu di depan Masjid Agung jadinya udah agak selatan ini tidak dulu gas ini anak kemangan bentol aku beli ini ya segini ini 3000 ya tahu mahal atau murah tapi padat banget teman-teman ini dapat sandal ketih anaknya dapet sandal langsung diganti langsung dipakai kayaknya enggak mau pakai sepatunya ini capek katanya ya kalau dari Taiwan Hongkong Singapura mau tuker uang di sini bisa ya kalau kalian bawanya NT bisa ditukarkan di sini teman-teman sekarang belanja dulu ke Surya supermarket Surya mod sekarang namanya termasuk dulu ya terus sekarang kita makan malam kita ke pribadi ya teman-teman prihajas yang nulis anakku yang nulis menu minumnya apa bawah minum pintar terus bawah minuman anggap malam waktunya anggap susu ini aku nampas sembilan bukan itu pak parkir yang malah ngurusin sepeda itu namanya tukang par pagi harinya dan sekarang ini aku mau lanjut persialananku mau ke Pasar Legi kalau udah ya teman-teman ini udah di Pasar Legi yang Pasar-pasar basah Hai pasar-pasar basahnya kayak gini rapi semua Hai ada promo sepeda juga di lantai 1 terdapat sayuran buah daging segar lantai 2 sembah kepala wija lantai 3 kerajinan UMKM lantai 4 pakaian penjahit food court ini semua itu udah dikelompokkan di lantai 4 ini ada konveksi penjahit-penjahit dan toko-toko pakaian toko baju kayak gitu masih banyak yang tutup ya karena datangku kebagian terus disini ada food courtnya juga ya pagi-pagi sarapannya mie gorek dari warungnya warung jangkung ya ini langgan-langganan kusuda SMA ini semua makan nih yang sederhana aja ya makannya yuk makan dulu Hai enak deh enak lah ya teman-teman sekarang kita lagi lanjut di luwes kita dimana deh mau ngapain beli es krim yuk sayo sualanya ini rame banget gila rame parah terus ini yang aku kangenin dari sini gajanan pasar aku ayah beli ini teman-teman sekarang lagi nunggu senangku dan hampir datang ini teman-teman harganya ya lumayan makan di sini untuk liburan-liburan kecil dan keluarga jajanan pasarnya itu minta ya minta boleh enggak enggak boleh boleh tapi bayar Rp1.000 Oh boleh tapi bayar Rp1.000 pinter anak ya iya wes maha madi aja ha ha saat pandemi ini sekarang dibatasi itu makan di tempat maksimal 60 menit jadi nongkrong di sini maksimal satu jam sebenarnya ini saya tutup minuman saya udah jadi sampai ini kopinya yang punya ini saya bentar tetap ya sekarang kalau ini bibu-bibu tetep nanti bibu kalau lihat baju-baju atau lihat-lihat dulu ntar ketau beli atau enggaknya dan anakku selalu itu pusir dimanapun itu jangan di ini punya amba enggak boleh ya tempat mainannya tutup anaknya kecewa-kecewa nggak bisa main-main iya ini tutup nggak bisa jalan tuh semua tutup gelap gelap ya bisa main-main deh ya selesai acara di Ponorogo nya dan sekarang saatnya pulang Terima kasih ya kita ditunggu kunjungan kalian di Ponorogo see you terima kasih terima kasih